Pemirsa sudah bergabung bersama kita yaitu anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Hadi Susilo melalui sambungan telepon. Saya coba sapa Pak Hadi. Selamat malam Pak Hadi. Pak Hadi selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung dengan Prime Time Berita 1. Pak Hadi, kapan Mahkamah Kehormatan Dewan akan memutuskan menerima atau menolak laporan dari Menteri SDM? Boleh saya jelaskan? Silahkan Pak. Begini, tahapan sekarang itu namanya tahapan pengkajian, investigasi atas dugaan yang disampaikan oleh Menteri SDM kepada Bapak Novanto. Nah, pengkajian itu maksudnya adalah untuk mencari pertama kali legal standing. Yang kedua, menetapkan apakah diperkirakan bahwa ada pelanggaran kode etik. Nah, kalau pengkajian itu dilakukan oleh tenaga ahli dan bisa dibantu oleh pakar-pakar. Nah, pada tahap pertama kita menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada itu tidak cukup. Bukti yang ada tidak cukup sekarang ini? Pada waktu pertama, bukan sekarang. Oh, oke. Kemudian kita minta supaya dilakukan tambahan bukti. Yang kurang apa itu Pak Hadi? Waktu itu antara lain kita minta rekaman. Nah, setelah kita mendapat rekaman kemarin, maka sekarang tenaga ahli mengkaji rekaman itu dibuka, ditranskrip, untuk nanti dia pelajari bersama-sama waktunya 14 hari. Ini waktu mengkaji bukti yang ada ini dari hari ini sampai berapa hari ke depan? Menteri dengerin dong. 14 hari itu total setelah laporan atau bagaimana? Bapak, sabar-sabar sedikit ya, boleh. Iya Pak, boleh Pak, tapi sikat Pak, durasi Pak. Boleh saya bicara? Boleh, boleh Pak, makanya kita telpon Pak, silakan. Ya, 14 hari itu waktu setelah beliau menyampaikan atau setelah kementerian menyampaikan rekaman, kemudian kita baca, kita transkrip, itu 14 hari. Ya, tapi sebelum 4 hari pun kalau tenaga ahli sudah menyatakan cukup, bisa disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan mengkaji, kajiannya itu betul, maka kita sampaikan kepada ke-17 anggota MKD untuk ditunjukkan, ditindaklanjuti apa tidak. Nah itu Pak Hadi, berapa lama itu Pak setelah 14 hari itu, kemudian butuh waktu berapa lama ya? Tergantung, itu kan pertanyaannya sampai kapan gitu ya. Tergantung apanya itu Pak? Keputusan tadi, keputusan dari ke-17 orang anggota MKD menyatakan tidak lanjut apa tidak. Keputusannya tidak lanjut, nah baru tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu segera sekurang-kurang yang 3 hari kita menyampaikan kepada yang menurut pendugaan ya, menteri untuk menghadiri persidangan. Ya, dari persidangan itu beliau disumpah dan lain sebagainya, sehingga dugaan yang disampaikan itu kita nyatakan, oh cukup segitu. Nah setelah itu baru, kalau kita menyatakan cukup, maka kita panggil terduga. Sekurang-kurangnya dari hari keputusan cukup 3 hari. Karena kan diberitahu 3 hari. Tapi sebelum, tunggu dulu, sebelum diputuskan tidak lanjut, atau setelah diputuskan tidak lanjut, maka MKD membuat surat kepada terduga bahwa saudara diduga oleh ini, 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 materinya, ini, ini, dan juga disampaikan pada pimpinan fraksinya, itu aturannya. Nah setelah itu tadi, setelah terduga dipanggil, kita anggap cukup, kalau belum cukup kita panggil saksi-saksi, atau mungkin diputuskan karena kita belum yakin apa yang disampaikan oleh yang menduga ini, maka kita bisa saksi-saksi dulu. Setelah selesai semua itu, maka kita mengambil sidang keputusan. Nah keputusan itu, bisa dianggap tidak melanggar kode etik, kalau dianggap melanggar kode etik, maka dibicarakanlah sanksinya. Sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Kalau keputusannya sanksi berat, dibuatlah panel. 3 orang dari MKD, 4 orang dari pakar. Begitu prosesnya. Kalau sekarang kalian belum ketahuan arahnya kemana kan Pak? Ya belum, atuh. Nah, dalam posisi sekarang ini Pak, dari barang-barang bukti, dari berkas-berkas yang sudah diterima oleh MKD, menurut Anda, berdasarkan pengalaman Anda, apakah sudah cukup semua, atau kemungkinan akan ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi lagi? Ya belum tahu, dan saya belum membaca. Anda belum membaca ya? Kapan akan dibaca Pak? Tadi dibuka. Sekarang dalam beberapa hari ini, mungkin sudah selesai malam ini, dibuatlah transkripnya. Si A ngomong apa, si B ngomong apa. Kalau kita mendengarkan itu kan, seperti yang sudah disampaikan di media, itu kan seperti bergurau, jadi sulit ini. Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa nih? Oke. Jadi Anda menunggu transkripnya Pak ya, untuk diolah ya? Tadi kan terpotong oleh syarat Jumat, jadi syarat Jumat, kita berhenti. Oke. Tahan dulu Pak, dari studio, sudah bersama saya Pak Toifikul Hadi, sama Bang Rai Rangkuti. Saya minta komentar Bang Rai dulu. Bang Rai, bagaimana Anda membaca situasi ini? Ya, pertama kan seperti yang tersebutkan tadi ya. Masuk angin nggak kira-kira? Kesulitan utamanya itu adalah, 14 hari itu setelah MKD-nya menetapkan... Selamat malam Pak Rai. Halo? Iya, iya. Selamat malam Pak Rai. Selamat malam Pak Hadi. Nah, sapa dulu dong, kita kan saudara nih. Saudara bangsa Indonesia. Iya. Silahkan Bang Rai, jelan-jelan lagi kan. Iya, kesulitan kita kan tadi, seperti yang kita sebutkan tadi adalah soal, kapan dimulai, kapan MKD mau menyatakan bahwa kasus ini diterima atau tidak. Itu yang utamanya. Nah, setelah kasus ini diterima atau tidak, baru bisa dipastikan alurnya gitu. Nah, ini kan kalau kita dengar penjelasannya Pak Hadi tadi, masih dalam proses yang kelihatan, transkripnya aja belum selesai gitu. Betul. Nah, padahal sehingga saya kan luar yang lalu ya, sehingga saya diserahkan oleh pihak yang bersangkutan gitu. Nah, di luar itu tentu juga ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh MKD, karena tidak melulu kan, misalnya tugas mereka hanya soal plot-toting kasus demi kasus ini kan. Mesti ada tugas praksi, tugas komisi, macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi, menduga itu yang kita nggak tahu. Oleh karena itu mungkin ada bagusnya, tadi kan sebetulnya sudah Anda tanyakan tadi ya, bisa nggak kira-kira dijadwalkan kapan kepastian MKD itu mengatakan bahwa kami bisa menerima kasus ini atau tidak gitu. Itu yang paling pokok. Nah, kalau pandangan saya sendiri, sebetulnya relatif tidak ada celah bagi MKD itu mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diterima gitu. Yang paling penting itu kan rekaman. Kalaupun bukti-bukti yang diajukan tidak sempurna. Bukti yang paling utama itu adalah rekaman. Transkrip ya? Bukan transkrip, rekaman. Oke, rekaman kemudian. Nah, rekamannya itu sekarang sudah diterima oleh MKD. Nah, tinggal mereka... Kan bisa saja dijadikan satu pertimbangan lagi rekaman ini asli atau tidak. Nah, itu tinggal minta polisi untuk melakukan semacam uji forensik kan. Tapi kan seperti yang sudah beredar kita dengar selama ini, polisi juga sudah mengatakan tidak perlu lagi uji forensik karena yang bersangkutan sudah mengakui. Kan kira-kira gitu ya. Meskipun ada hari ini kita mendengar Pak Setia mengatakan... Membantah. Membantah itu dan sebagainya. Tapi itu mudah sekali membuktikan itu. Tinggal panggil pihak freeportnya yang diduga melakukan semacam perekaman itu. Apakah mereka melakukan rekaman dan sebagainya. Tapi kalau tetap misalnya dibantah, ya tinggal dibuktikan saja melalui uji forensik di polisi. Mudah. Oleh karena itu menurut saya, kasus bagi saya ya, kalau dari luar, bagi saya itu mudah sekali membuktikan kasus ini. Tidak, perlu mengelur waktu. Mengelur waktu. Bahkan ini lebih mudah kalau dibandingkan dengan kasus pertama gitu. Yaitu kasus Pak Setiano Panto bertemu dengan Donald Trump. Karena satu-satunya alat bukti kita hanya foto, gambar. Iya kan? Kalau ini lengkap. Tidak ada saksi orang, tidak ada macam-macam gitu. Jadi ketika mereka mengatakan misalnya ya, sebagai contoh, oh bukan saya itu, bayang-bayang saya gitu. Itu udah kesulitan kita. Karena nggak ada saksinya yang lainnya. Kalau ini tidak, ada rekaman, ada saksian orang, bercambelam dan sebagainya gitu. Oleh karena itu bayangan saya, kalau saya ya, bayangan saya, 14 hari itu justru bisa diselesaikan setelah laporan ini bisa diterima oleh. Nah, pertanyaannya sekarang begini Pak Taufik. Ini kan kalau kita bicara serius atau tidak MKD. Ini kan kita bisa lihat dari bagaimana memanfaatkan momentum waktu. Tidak perlu menunggu deadline atau tengah waktu. Nah, kalau misalnya Anda membaca ini serius, Anda dan teman-teman tidak perlu melakukan mausik tidak percaya begitu. Atau terus juga? Sebetulnya, setiap partai yang memilih kemudian anggotanya duduk di MKD, itu adalah orang-orang yang serius. Ya. Dan kami percaya terhadap mereka akan menjaga maruah keseriusan tadi itu. Maruah Dewan. Jadi saya... Anda masih percaya sama Pak Hadi Susilo yang di MKD sekarang ini? Ah, Pak Hadi itu senior saya, tentu saja saya percaya kepada beliau. Nah, itu kata kuncinya. Ini Pak Tofik mana ini? Halo? Iya, Pak. Silakan, Pak. Ini Pak Tofik mana ini? Ini Pak Tofikul Hadi dari Nasdem, Pak. Halo, Mas Tofik. Satu komisi sama saya ini saudara juga. Iya, tapi kalau di MKD beda urusan ya, Pak ya. Saya silakan Pak Tofik lanjutkan dulu. Bagaimana? Anda optimismenya seperti apa? Saya sangat... Saya sangat optimis kepada MKD. Jadi akan melakukan sesuatu yang... yang hasilnya nanti adalah mencerminkan sikap Dewan dan sikap masyarakat secara keseluruhan. Berarti Anda harusnya menunggu dong aksi Anda dan teman-teman yang lain? Tidak. Karena kalau kami sekarang ini adalah meluncurkan masyarakat tidak percaya adalah untuk membackup anggota Dewan. Oh, oke. Anggota MKD. Baik. Saya ke Pak Hadi Sosilo dulu. Pak Hadi, ini bagaimana menjaga kepercayaan publik yang sekarang bolanya ada di tangan Anda dan teman-teman di MKD? Apa yang harus dilakukan? Iya, kita sudah bilang, kita akan terbuka sepanjang aturannya boleh. Oke. Kita sudah menyampaikan melalui Pak Gisa, melalui berbagai kawan-kawan wakil pembinaan, karena ketuanya masih di luar. Kita minta dikawal, di PES. Saya mau hadir, mau bicara di sini sedang ada acara empat pilar, tahulah Pak Taufik apa empat pilar itu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya juga mau menyampaikan. Itu tandanya kita terbuka. Iya. Kalau saya boleh menjelaskan lebih lanjut, khususnya untuk saudara saya yang satu lagi ini, para tokoh masyarakat, eh, pakar masyarakat ini, saya sampaikan begini, kan takut gembos. Tadi kan pertanyaannya cuma sampai kapan. Tadi, saya ulangi lagi, transkrip itu, rekaman itu dibuka. Karena terbatas oleh Jumat, salah Jumat, maka kita perintahkan TA untuk membuat transkrip. Di tempat tertutup, tidak ada lagi. Supaya tidak sebagainya bocor seperti mata-mata itu. Jelas? Nah, oleh karena itu, kita tadi pimpinan, telepon-teleponnya cuma ketua di Yunani. Tiga orang wakil ketua telepon. Hari Senen dilagangkan rapat intern. Setelah kita melakukan persidangan untuk saksi-saksi kasus sesuatu kasus. Kira-kira jam satu. Nah, di dalam kesempatan itu, kita sudah bisa bilang, eh, minggu depan kita sudah bisa sidang kalau kira-kira setuju apa enggak gitu. Oke. Baik. Jadi, jangan dikira MKD ini mau, ya boleh, kalau nuduh juga boleh lah. Kalau enggak nuduh kan bukan pakar namanya. Positive thinking dong, Pak. Ya, baik. Pak Hadi, terima kasih. Selamat bertugas, selamat bekerja, Pak. Harapan rakyat banyak di tangan Anda dan teman-teman. Anytime, kalau mau hubungi saya, saya bisa insya Allah. Ya, siap. Terima kasih. Hadi Susilo, anggota MKD dari fraksi Pantai Kolkadan. Baik, Bapak-bapak sekalian, saya harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Tapi singkat saja, 5 detik, 5 detik. Kuncinya apa sekarang ini? Kuncinya adalah kesedirisan anggota Dewan. Kalau tidak, maka itu akan kita minta dukungan masyarakat secara moral agar proses ini adalah berlanjut. Kalau tidak selesai di situ, kita akan maju ke panjang. Masih maju terus. Masih. Oke, Bang Reh, singkat. Terbuka sidangnya. Sidang terbuka. Dan yang penting bentuk panel. Itu menunjukkan keseriusan ya? Keseriusan. Oke, baik. Jadi kalau penjelasan Pak Hadi tadi sih, normatif lah semua. Tapi harus dibuktikan keseriusannya, keterbukaannya. Oleh karena itu, buka semua sidang-sidangnya, terbuka kepada publik, karena syarat membukanya menurut saya cukup. Karena itu yang saya sebut. Ini kadarnya, kadar yang berat gitu. Istilah saya, kalaupun orang yang diduga ini benar-benar melakukannya, kira-kira begitu ya. Peranggaran kode etik berat. Sanksi pemecatan itu ringan. Atas tindakan ini. Itu maksud saya. Nah, tapi supaya juga mereka memilihatkan kesungguhan itu adalah bentuk panel saja. Sehingga mereka juga, MKD ini, ter apa istilahnya ya, terhindar dari kemungkinan. Ya, setidaknya marwah dan wibawa DPT bisa dijaga oleh MKD. Mereka kan bisa mengatakan yang memutuskan bukan kami, tapi di panel macam-macam. Ini seperti poster film judulnya Coming Soon. Kita tunggu tanggungan lainnya ya. Makanya terima kasih, Pak Tovi terima kasih. Selamat berjumpa kembali dan pemisah. Demikianlah diskusi kita kali ini dalam Prime Time Talk.